Halo Assalamualaikum kembali ke Maman Triwis channel guys disini Maman Triwis mempunyai ikan segar disini ya ini ikan kecil-kecil yang biasanya itu tidak disukai ya jadi sekarang ini kita mencoba memasaknya dengan bumbu garam gula dan ada juga rohiko jahe disini ada juga bawang merah bawang putih cabai dan ini cuka hitam ya jadi ini memakai cuka masak hitam karena seringkali kita memasak harus memakai ini cuka hitamnya model yang seperti itu ya Oke tata ikan di panci atau di tempat untuk memasaknya ya jadi ini memasak ikan ini sangat-sangat simpel seperti itu kita hanya seperti ini jadi kita tata dengan rapih ikannya ya tidak perlu dikoreng tidak perlu dikasih santan tidak perlu memakai bumbu yang macam-macam hanya seperti ini lalu masukkan cabai nya seperti ini ya lalu jahe nah seperti ini ya kita masukkan sedikit saja lalu kita masukkan ini garam gula putih dan rohiko nya jadi bumbu-bumbu nya menurut selera ya seperti ini lalu masukkan cukai nya seperti ini hanya simpel ya guys ya enggak pakai bumbu macam-macam hanya seperti ini dan beri sedikit air putih nah hanya seperti ini beri cukup beri juga kira-kira satu sendok makan minyak sayur ya jadi minyak sayur ini bukan untuk menggoreng ya guys dan bumbu semua jadi bumbu berikut ikannya ini ya hanya seperti ini kita memasak ikan asam pedas ya tapi tidak digoreng jadi kita hanya seperti ini setelah ikan kita masak kira-kira 10 menit kita tes rasa kita coba ikannya yang jelas sudah matang ya karena ikan fresh itu tidak perlu kita masak terlalu lama ya apalagi ini ikannya cuman kecil-kecil kita tes rasa yang jelas ini rasanya itu kecut ya jadi kecut ada gurihnya ada sedikit manisnya kalau pedas ini enggak seberapa pedas tergantung kawan-kawan ingin ingin pedas atau tidaknya ya jadi kalau orang Cina itu tidak suka terlalu pedas jadi cukup seperti ini dan kita tutup lalu siap untuk dihidangkan dan inilah dia ikan asam manis jadi ini ikan tanpa digoreng cukup direbus 10 menit saja ayo silahkan mencoba resep mama ceriwis kali ini ini hitam bukan karena kotor tapi karena kita memakai juka hitam terima kasih jadi Terima kasih telah menonton!